Anda masih bersama saya, Niken Pratiwi, di seputar Bandung Rewalam. Pemirsa jasad korban mutilasi di Malaysia asal Kabupaten Bandung akan dipulangkan ke tanah air pada hari Rabu ini. Pihak keluarga pun mulai mempersiapkan proses pemakaman jasad anggota keluarganya. Setelah lama menanti, akhirnya keluarga bisa memakamkan jenazah anggota keluarganya yang menjadi korban mutilasi di Malaysia akhir Januari lalu. Rencananya, jenazah akan diterbangkan dari Malaysia Rabu pagi dan tiba sore atau malam di hari yang sama di Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Mendengar kabar tersebut, pihak keluarga mulai mempersiapkan proses pemakaman. Menurut Hermawan, pihaknya akan meminta kepastian jadwal jam keberangkatan jenazah Nurianto dari Malaysia ke Jakarta sebagai persiapan pemakamannya di Bandung serta seluruh biaya kepulangan jenazah memang telah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Artinya untuk pihak keluarga tidak dipungut biaya sepeserpun. Ada pun perkembangan dua relasi yang diamankan dan telah dilepaskan kepolisian Malaysia terkait penyelidikan kasus ini, pihak keluarga tidak terlalu mendalami karena pihak kepolisian Malaysia memang tidak benar-benar terbuka. Sebelum-sebelumnya dari kedutaan menyampaikan bahwa seluruh biaya terkait pemakaman jenazah itu ditanggung oleh pemerintah. Jadi untuk pihak keluarga tidak dipungut biaya apapun. Masalah kasus hukumnya, pembunuhan kami tidak terlalu mengikuti perkembangan tapi berdasarkan informasi dari pihak kepolisian terkait relasinya yang diamankan dua orang relasinya yaitu Muhammad Jimmy dan Abbas telah dilepaskan kembali terkait kasus pembunuhan ini. Dan untuk terduga lain-lainnya kami kurang tahu juga gitu kan karena pihak kepolisian Malaysia tidak mengguna masalah penyelidikan itu. Disinggung terkait utang piutang Nurianto setelah pemakaman terlaksana di Bandung tidak serta merta ditangani secara hukum keperdataan. Benar ada kewajiban dan haknya yang harus dibereskan sekitar 3 miliar rupiah uang milik Nurianto mengendap di sejumlah relasinya. Tapi rincian transaksi antara almarhum dan relasinya hanya diketahui korban berhubung bisnis dengan sejumlah pasar tekstil di Jakarta. Nurianto meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil dan seorang istri. Hingga kini anak Nurianto yang masih kecil tak mengetahui ayahnya sudah meninggal dunia. Pihak keluarga pun akan berupaya memberi pengertian kepada mereka akar lebih kuat dan tabah. Selain meninggalkan anak dan istri, Nurianto pun diketahui meninggalkan utang dengan jumlah cukup besar. Meski pihak keluarga merasa berat atas jumlah utang tersebut, mereka berupaya untuk melunasinya.